Buat saya untuk bermain musik. Ini saya sebuah tujuan, tapi tidak ada waktu yang bersama ibu. Ibu, lagu Mahadewi itu sebenarnya untuk ibu. Mahadewi itu ada sebenarnya untuk ibu, sebenarnya juga untuk ibu-ibu seluruh dunia manapun. Buat wanita yang saya kagumi, buat wanita yang saya hormati, tapi salah satunya adalah untuk ibu. Ibu itu adalah Mahadewi saya. Mas Biosofi, apa sih Mas yang ditarangkan oleh ibu menjadi suri terhadapkan bagi Mas Biosofi? Ibu saya tidak pernah memberikan saya kesulitan. Jadi apapun yang saya pilih, ibu saya akan men-support. Ketika saya memilih untuk merantau ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, ibu saya men-support. Habis, benar-benar tidak. Yang penting kuliah saya selesai. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, kuliah saya selesai. Dan saya tidak ada masalah dengan keluarga dalam hal apapun. Maksudnya dengan kuliah dan segala-galanya sudah beres semuanya. Jadi saya bisa memilih untuk, oke saya berkarya di musik. Itu yang membuat saya, mama itu tidak pernah memberikan saya kesulitan. Ya kalau kecil, saya itu dulu suka dicubitin, dicetok, dipukul pakai sapu. Ya asah. Tapi ketika saya dewasa, saya merasakan bahwa ibu lah yang menjadi insi saya. Dan ibu pasti bangga dengan penyampaian karir sejauh dari Mas Biosofi? Ibu bangga-bangga, jadi bangga-bangga dan itu selalu masih mengikuti perjalanan karirnya. Terus waktu kemarin waktu di rumah sakit, kebetulan teman-teman padi pada datang semua. Ya masih ingat semualah. Ibu meninggal jam 11.45 hari ini, hari Selasa ya? Tadi Selasa 18 April 2023 di Surabaya, di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ibu meninggal, sebenarnya ibu sudah mengalami sakit yang sudah cukup lama. Tapi hari ini tadi diagnosinya adalah ada sedikit pneumonia di dada ibu. Jadi akhirnya ibu tidak bisa bertahan. Dan ibu memang sudah cukup umur, ibu umurnya 85 tahun. Dan hari ini saya harus langsung balik ke Surabaya karena akan disemayamkan di sana. Jadi dimakamkan jam berapa dan dimana? Dimakamkan besok, rencana sih, kalau tidak besok karena masih menunggu ada satu keluarga. Jadi mungkin kalau tidak besok hari rusak, hari Kamis pagi di Surabaya. Rencana di Surabaya. Oh, saya nggak bisa melupakan kenangan saya sama ibu. Karena ibu lah yang membuat saya bisa membuat laku, menulis laku. Kenapa? Karena saya dulu itu tidak pernah suka untuk dinyanyikan atau dimainkan musik. Ibu saya kan bisa main piano, bisa main organ. Tapi saya suka ibu yang cerita. Jadi dari cerita itu, saya rasa mungkin menurut alam bahwa sadar saya, saya akan suka menulis lagu. Karena ibu menceritakan saya cerita, macam-macam cerita dongeng-dongeng yang kadang dibuat jendipan. Cerita urban legend gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ketika saya tidur, saya bisa bermimpi. Dan bangun, saya bisa menuliskan sesuatu itu mungkin ya dari ibu. Iya, ibu sebenarnya sih saya udah ngerasa senang ya. Karena kemarin sempat bawa anak-anak saya bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan ibu. Minggu lalu, anak saya tiga-tiganya saya ajak ketemu ibu ke Surabaya. Dan itu baru pertama kali untuk anak saya yang terakhir yang kecil, Avan Indra itu untuk ke Surabaya dan ketemu dengan ayahnya. Itu saya, apa, ya sekarang saya bahagia lah, maksudnya saya rela, bahagia, bisa melepas ibu dengan apa namanya, dengan bahagia. Karena ibu sudah bertemu dengan cucunya, cucunya juga udah bertemu dengan ayahnya, itu buat saya udah luar biasa. Dan hari ini saya bisa melepas keperikian ibu dengan legowo, dengan ikhlas, dengan rela. Ibu kalau saya main gitar, itu ibu saya itu selalu ngingetin saya untuk makan. Jadi saya kalau main gitar bisa empat jam sampai enam jam di kamar, terus saya di rumah kan dipanggil youth kan, apa namanya, makan. Saya selalu gak dengerin ibu. Nah, ketika saya udah selesai main gitar, itu udah malam, baru saya makan. Terus selalu ibu itu tidak pernah melarang saya apapun. Jadi saya pilihan saya di musik, walaupun almarhumaya saya melarang saya untuk bermain di musik, tapi...